Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel LAPAK KAKI LAPAK Nah, kita ada something special untuk di-share ke teman-teman Dimana salah satu tarantula kita lagi bertelur Dan di video kali ini kita ingin kasih lihat ke teman-teman nih Proses penangkatan telur, tarantula Atau istilah lainnya, panen telur tarantula Telur tarantula itu bentuknya itu bulat, teman-teman Dan di dalamnya itu berisi anakan-anakan tarantula Selama telur tersebut berada bersama hindukan Telur tersebut akan dirangwa terus ya Dipegang terus sama hindukannya selama kurang lebih bisa sampai satu bulan Teman-teman, dipegang oleh hindukan tarantula Nah, ketika dipegang, kita nggak tahu di dalam telur tersebut Apakah isinya bagus, apakah isinya jelek, itu nggak tahu Kita baru tahu ketika kita ambil telurnya dan kita buka Oke, kesempatan kali ini, mari kita buka telurnya Bahan-bahan, teman-teman semua Let's go! Sekarang bagi teman-teman semua yang masih baru nih Di channel Lapak Kaki Lapan Di sini kita akan berdiskusi banyak mengenai tarantula dan hewan-hewan di sekitarnya So, bagi teman-teman yang tertarik dengan tarantula bisa langsung di subscribe di channel Lapak Kaki Lapan Langsung aja yuk, kita mulai videonya Ini diantapkan teman-teman, sudah ada satu inkubatornya Nantinya ketika kita untuk memisahkan telur-telur tarantula Jika teman-teman bagus Teman-teman ya Nah, ini adalah hindukan tarantulanya beserta telurnya Seperti apa? Yuk, tanpa berapa-lama lagi, kita langsung kasih lihatannya Oke, yuk langsung di jumpa aja Ini secara live, ya teman-teman semua ya Di video ini So, no cutting-cutting videonya Nah, selalu dilihat Harus pelan-pelan ya Sebelumnya kita Lalu, beberapa toolsnya Ini untuk tarantulurnya Guys Kita tersendahkan Brachyperma Emilia Wix X Oke Kita harus hati-hati banget Kita ketika mindahin si telurnya Kita nggak mau Dia merasa terancam ya Nantinya telurnya bisa dirusak oleh tarantulanya Oke Dan kita harus agak cepat Oke Nah, kita udah dapat teman-teman Ini dia Telur tarantulanya Wow Keren banget ya Jadi ini Kuti-kuti ini Ini adalah Jaring-jaring tarantula Yang dia buat Melalui spinneretnya ya Jadi Dipintal Tebal banget Sampai kayak Menyerupai Apa ya ini ya Lapisan Sebuah lapisan kayak baju Ini tebal banget Lapisan ya teman-teman Nggak main-main ya Jadi dia benar-benar Merlindungi Telur-telur tarantula ini Dengan Sangat baik ya Untuk tarantula Cuma ya Balik lagi Kita gak tau Ini di dalam telurnya Seperti apa Hasilnya Cuma umumnya Teman-teman Kalau telur yang kondisinya Tidak bagus Biasanya Baunya udah gak enak Sama Kalau misalkan dipegang ini Isinya kayak Kelas gitu Cuma ini So far Terlihat Baik Cuma ya Berdoa teman-teman Semoga Hasilnya Bagus Oke Nah ini Kita bakal ngebersihin dulu Telurnya ini Ya Sendukannya udah Kita tutup dulu Ya Laki pelma Emilia Teman-teman Lihat ya Cantik banget Warna aja tuh Dia sifatnya Kalau Antong Dan Cantik banget Ya Oke Kembali lagi Ke telur Kita bersihkan dulu Sedikit banyak Teman-teman Biar Masuk ke inkubator Ya Kalau misalkan Memang kita Mau mintahin Si telurnya Ini Proses Pembersihan Kita gini-gini B aja Sini kita buka Kita sobek Semoga hasilnya Bagus guys Ini dia Teman-teman Anakan dari Beraki pelma Emilia Dan terlihat Disini Adalah EWL Tarantula Telur Tarantula Dengan kaki-kakinya Teman-teman Bisa perlihatan gak Ya Di zoom aja Nah Cantik sekali Teman-teman semua ya Tuh Ini Sudah mulai Keluar Kaki-kakinya Teman-teman Cantik sekali Dimana ini Nantinya Akan kita Pindahkan Kedalam Inkubator Oke Langsung aja Prosesnya Kita pindahkan Mereka Kedalam Inkubator Oke Jadi Hasilnya Harusnya Pucing Teman-teman Sini Tidak ada Dulu Yang Usap Gak tau sih Belum keluar Ya Teman-teman Ini Jadi Kita pegang Sini Ini Sekalian Kita Share Info Ketemantemannya Kalau Misalkan Bagi Teman-teman Yang memelihara Tarantula Ya Ini Salah satu Bonus Yang teman-teman Bisa Dapatkan Ketika Memelihara Tarantula So Segera Mulai Koleksi Tarantula Teman-teman Jangan Ditunggu Tunggu Lagi Oke Kita Lagi Siap Lagi Masih Masih ada Dubu-debunya Sedikit Situ Telur Telur Dari Beraki Pelma Emilia Teman-teman Di mana Ini Tahapnya Tadi Seperti Saya Bilang Ini Masih EWL Teman-teman Di mana Nanti Akan Mouting Menjadi Tarantula First Insta Di First Insta Tersebut Tarantula Itu Sudah Mulai Bisa Berjalan-jalan Teman-teman Tapi Belum Dipasarkan Nah Sudah Ketika Dia Masuk Ke Second Insta Itu Dia Sudah Mulai Menjadi Tarantula Seutuhnya Dan Mulai Berburu Makanan Ya Biasanya Kalau Tarantula Seling Yang kita Lepas Ke Pasaran Itu Umumnya Adalah Tarantula Tarantula Yang sudah Masuk Ke Second Insta Minimal Ya Jadi Sudah Mulai Bisa Makan Dan Sudah Mulai Bisa Teman-teman Rawat Oke Nah Bagi Teman-teman Semua Yang Tertalik Dengan Tarantula Berakiperma Emilia Ini Bisa Langsung Cek Di kolom Deskripsi Ready Stop Teman-teman Di Shopee Ada Tokopedia Ada Dan TikTok Shop Juga Ada Langsung Cek Di kolom Deskripsi Oke Sekian Teman-teman Di video Kali ini Langsung Aja Teman-teman Mari Kita Mulai Hobi Tarantula Salam Kaki Lapan